Selamat pagi 2-3 menit, bahkan bisa lama Kadang-kadang bisa sampai 5-15 menit Tergantung posturnya Pagi ini dan biasanya Kalau di yoga atau di gentle yoga Saya biasanya lebih suka mengeksplore Bagian pinggang ke bawah, bagian pinggul Kadang-kadang juga untuk pinggul Kemudian kalau perlu pros atau tidak Silahkan disiapkan Misalnya di balong atau bantal Biasanya sih bantal, guling, bolster Bantal kita biasa juga bisa digunakan Karena kalau sudah posisi duduk Tidak nyaman Bisa duduk di atas bantalnya Atau misalnya duduk lama Ini kan malah badannya agak rambing Kalau misalnya disupport Mungkin duduk di atas bantal Bisa lebih tergantung Nah pagi ini Kita mulai dari duduk silang dulu ya Untuk yang beri yoga Kita stretch dulu Stretch sedikit aja Untuk bakunya Duduk yang terdekat Sipton Atau sipton Tarik ke pokongnya Kemudian muncul jari tangannya Tarik di matas Tepat dulu bahunya Ke belakang Tepat bahunya Ke belakang Kemudian bawa bahunya ke depan Bawa bahunya ke depan Iya Dari sini Angkat bahunya Kemudian diturunkan ke bawah Angkat lagi bahunya Kemudian turunkan ke bawah Tiga kali lagi Tarik nafas Buang nafas Tarik nafasnya dari hidung Buang nafasnya dari hidung Satu kali lagi Tarik nafas Buang nafas Kemudian angkat tangannya ke atas Pegang pergelangan tangan kanannya Tarik ke arah sebelah kiri Tekan bokong kirinya Bokong kanannya ke matas Kemudian kembali ke tengah Pegang pergelangan tangannya yang kiri Tarik ke arah sebelah kanan Kemudian kembali ke tengah Satu kali lagi Pegang pergelangan tangan kanannya Tarik lebih jauh ke arah sebelah kiri Sejauh mungkin Rasakan bidangnya Bagunya jalurkan dari telinga Kemudian 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 ke tengah Pegang pergelangan tangannya kiri Tarik ke arah sebelah kanan Tarik nafas Kemudian ke tengah Sekarang tangannya masih diluruskan ke atas Tangannya digengang Tarik pinggangnya Rasakan stretch di pinggang Seperti kalau kita bangun tidur Stretch ke atas Kalau bisa tangannya di belakang kepala Sipunya lulus Dan perlahan Terus Good Sekarang belakang kakinya Disatukan dulu Badan ponasana Kalau misalnya tidak nyaman Kakinya bisa didorong sedikit ke depan Ya Tangan kanannya taruh di atas Dutup kanan Tangan kirinya pegang telinga kanan Kemudian Tarik kepalanya ke arah sebelah Kiri Sambil mendorong Dutup kanannya ke samping Atau ke bawah Tahan dulu Di sini Rasakan otot lehernya Buang nafas Ganti sisi Tangan kirinya Dikutuk kiri Tangan kanan Pegang telinga kiri Tarik lagi ke arah sebelah kanan Exhale Release Sekarang tangannya digenggam Taruh kelapa tangannya di belakang kepala Sipunya ke depan Tarik dagunya ke bawah Punggungnya Teruskan punggungnya Menggunakan kelapa tangan Tekan kepalanya menghadap ke bawah Kasakan dari otot punggung Sampai ke otot leher Bagian belakang Exhale Release Sekarang tangannya Dibenggam Taruh di bawah dagu Dorong dagunya ke atas Exhale Release Bawa kelapa tangannya ke matras Sekarang Kita akan bekerja untuk tahan dalamnya Bawa tangannya ke depan Optionnya Kalau hanya bisa sampai di sini Tangan apa-apa Tahan di sini Tapi ikuti nafas Nanti pelan-pelan Badannya bisa turun ke bawah Kalau yang sudah bisa Sipunya di matras Letakkan sipunya di matras Kalau perlu balok Kepalanya boleh Taruh balok Atau bantang Matanya dibuka Yang sipunya sudah bisa Menepel di matras Bawa sedikit-sedikit Sipunya ke depan Sampai kepalanya bisa Menyetup Jari kaki Paling tidak jari kaki Atau matras Di sini saya akan pakai timer Kita coba 3 menit di sini Ikuti nafasnya Jangan dipanggap Apa namanya Biarkan gravitasi badannya Nafas Membawa badannya Turun ke bawah Desakan dari paha dalam Desakan dari punggung Terima kasih Sipunya di tepuk Kajang Bawa di pelan-pelan Taruh di bawah Atau di matras Iya Ya gitu Bawa sipunya Terus ke matras Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kaki kanannya geser lagi lebih jauh ke samping. Ya, kalau bisa geser lagi. Kaki kanannya lebih jauh ke samping. Kumi kirinya tarik lagi ke dalam. Ya, badannya dikeluarkan ke kaki kanan. Usahakan badannya jangan menghadap ke depan, tapi siku kirinya tetap kelan-kelan. Nanti bawa badannya menghadap ke kaki yang kanan. Ini dilakukan semampunya. Sedikit diputar badannya menghadap ke kanan. Kemudian taruh sikunya di matras. Sudah bisa. Belum, ikutin aja dia nafasi di sini. Dadah. Tidak. Terima kasih. 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 Sekarang ganti susi kakinya yang kiri di atas butuh kanan. Opsinya sama, kaki kanan boleh diguruskan. Tepuk di bawah. Bukan buat lapak kakinya ke matras. Conokkan dadanya ke depan sambil diangkat bokongnya. Kejahat di posisi duduk. Pulang duduknya menempel ke matras. Bawa badan ke depan. Dadunya bawa ke arah lutut liat ke bawah. Sari kata atas butuhkan kita. Sari kata atas butuhkan ukuan kita. Terima kasih. 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 lagi seluruh badannya, tarik lagi semua otot-otot badannya, kemudian perlahan bawa kedua lututnya kembali ke arah dada, peluk lututnya, tahan dulu di situ, tahan dulu badannya menghadap ke kanan. Kemudian bangun, ke posisi dulu. Terima kasih Pak Kis, Bauti, Ibu Nila, sama Cisandra, terima kasih banyak untuk hari ini, semoga selalu sehat, ya. Semoga lihatannya juga bermanfaat. Thank you, sampai ketemu lagi. Iya, Cisandra, thank you. Kayak gitu ya Ibu Nila ya, pelan-pelan aja latihannya. Terima kasih Mbak Kis, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu juga ya Pak. Iya, selamat ya. Terima kasih.